Kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua, Bapak Dr. Santo, Kepala Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kepada Pak Direktur kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusuf, Bapak-Ibu sekalian, Ibu Neng, Ibu Direktur Sekolah Dasar yang saya menghati, serta Bapak-Ibu peserta webinar pada kali ini. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan terus bersemangat untuk menggatkan literasi bagi anak-anak didik kita, bagi komunitas sekolah kita, sehingga kita bisa memiliki, selalu meningkatkan kualitas literasi. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Guning terkait dengan literasi dan juga apa yang dilakukan di sekolah dasar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait literasi yang nanti bagaimana implementasinya di masa pandemi ini. Isinkan saya berbagi layar. Sudah bisa terlihat? Sudah bisa Pak? Sudah Pak. Terima kasih. Jadi gerakan literasi nasional ini kita rintis sejak tahun 2016 ya. Ide dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mewa di abad 2001. Ini banyak tantangan-tantangan baru yang harus kita sikapi. Kemudian harus ada program-program untuk mempersiapkan generasi kita agar mampu bertahan, bersaing, dan memenangkan persaingan itu di abad 2021. Ini tadi sudah sangat baik dijelaskan oleh Ibu Mewa bahwa memang untuk 6 literasi dasar ini adalah syarat bagi kita semua untuk bisa bertahan. Bertahan itu di abad 2021. Jadi karena perkembangan yang luar biasa, maka 6 literasi dasar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mewa ini harus kita kuasai dan harus kita berikan penguatan kepada anak ini. Kemudian agar kita mampu bersaing, dalam abad 2001 ini ya harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Ada 4 C biasanya istilahnya ya. Ada berpikir kritis, kemudian kreativitas, komunikasi, dan kreativitas. Ini adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh semua orang di abad 2021 ini. Karena di abad 2021 ini perkembangan teknologi luar biasa sehingga terjadi perubahan yang begitu cepat. Sehingga seringkali membuat kita bingung, membuat ambigu ya. Karena ini apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Maka kita harus kuatkan ini 4 C ini agar mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga untuk bisa memenangkan persaingan ya kita harus memiliki kualitas karakter yang baik. Oke, disini ada 7 karakter tapi sebetulnya bisa kita ringkas menjadi 2. Yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Jadi karakter moral ini terkait dengan integritas. Integritas kemudian juga religiositas kita. Ketakwaan kita kepada Tuhan yang mahasiswa. Jadi integritas ke atas dan integritas ke samping. Integritas kepada Tuhan yang mahasiswa dan integritas kepada sesama manusia. Ini namanya karakter moral. Artinya ya kepercayaan, kemudian integritas. Ini penting kita bangun di dalam kehidupan ini. Karena sekali integritas itu tercederai, maka selesai untuk mengembalikan. Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja. Karakter kinerja ini ya terkait dengan tekun, rasa ingin tahu, tahan banting, kemudian kepemimpinan. Ini karakter kinerja yang harus kita tingkatkan bagi anak-anak didik. Karena pintar dari daerah, tapi karakter kinerja ini, ketekunan, tahan banting, kemudian rasa ingin tahu, ini yang sangat diperlukan. Inilah yang mendasari kenapa kita menyelenggarakan, mengadakan gerakan literasi nasional. Pada tahun 2016, masing-masing direktorat jenderal ya waktu itu, masing-masing jenderal utama, melakukan kegiatan yang terpisah-pisah sendiri-sendiri. Ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi bahasa, ada gerakan literasi budaya, gerakan literasi masyarakat. Apakah di tahun 2016, ini kita padukan, kita sesatukan gerakan rangka, sehingga dari Kementerian Biput secara bersama-sama mengembangkan namanya gerakan literasi nasional. Nah, salah satu yang kuat MBU-nya itu yaitu gerakan literasi sekolah. Yang harapannya dengan gerakan literasi sekolah itu, Yang pertama, waktu itu memang meningkatkan minat baca. Tadi saya sampaikan oleh kuning dengan pembiasaan ya, 15 menit sebelum jam pelajaran itu, anak-anak sedikit dipaksa ya untuk membaca. Bahkan gurunya juga harus membaca. Kemudian, ini meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Ini yang kelemahan kita, terutama di Indonesia adalah kemampuan memahami bacaan. Indeks bisa kita begitu apa ya, kalau tidak dibilang rendah sekali ya rendah karena dari 72 negara itu, kita berada diurutan 67 kalau tidak 68 ya sekitar itu. Jadi, lima besar tapi di bawah. Ini kemampuan membaca anak-anak kita. Kenapa ini terjadi? Memang ya karena mungkin salah kita bersama. Salah kita semua karena sistem belajar kita lebih banyak menggunakan, mengajuk kepada waktu itu ujian nasional yang intinya hanya bagaimana mampu mengerjakan soal-soal yang sebagian besar adalah pilihan ganda dengan bacaan-bacaan singkat. Ketika anak-anak kita diberikan bacaan yang satu paragraf agak panjang, itu sudah kelabakan. Nah, inilah tujuan kita. Kemudian, meningkatkan kemampuan anak-anak kita dalam memanokan informasi. Nah, dengan membaca, dengan menggunakan teknologi informasi, maka ini kita bangun kemampuan anak-anak kita dalam memanokan informasi untuk kehidupannya. Kemudian, juga meningkatkan kualitas layanan perlustakaan di sekolah. Dengan gerakan literasi ini, perlustakaan sekolah lebih banyak, sudah banyak berubah. Yang semula isinya hanya buku-buku paket, pembelajaran, bahkan ada buku-buku yang masih plastikan gitu, disimpan di perlustakaan sekolah, walaupun sekarang juga masih banyak yang seperti itu. Perlahan-lahan fungsi perlustakaan berubah. Nah, dengan gerakan literasi ini. Bukan hanya sekedar menyediakan buku, tapi bagaimana mendekatkan buku ini kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita senang membaca, kemudian, dengan membaca ini, mampu meningkatkan imajinasi. Nah, kemudian juga meningkatkan kualitas karya tulis guru. Jadi, banyak sekali program-program untuk meningkatkan karya tulis guru dengan berbagai kegiatan, misalkan satu guru, satu buku, satu sekolah, satu buku. Ini adalah upah wayak kita dari gerakan literasi sekolah, termasuk di SLB. ini terus kita kembangkan dengan berbagai macam kegiatan. Tahapan-tahapan yang kita bangun dalam gerakan literasi sekolah, itu ada tiga ya. Tetapi, sekarang harus ada tambah satu lagi. Itu pembiasaan. dengan permainan ribut tentang milikan karakter yang ada salah satunya adalah 15 menit membaca sebelum pembelajaran, itu adalah pembiasaan. Membiasakan anak-anak untuk membaca. Kemudian, yang tahap kedua adalah pengembangan. Kalau mereka sudah terbiasa, itu kita kembangkan kepada literasi-literasi yang lebih tinggi. Bagaimana mereka mengembangkan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya itu menjadi ekosistem sekolah yang mendukung kegiatan literasi. Kemudian, untuk pembelajaran. Jadi, kegiatan literasi ini bukan hanya sekedar kegiatan membaca dan menulis. Dan bukan hanya tugasnya guru bahasa Indonesia. Seringkali kan begitu. Nah, tapi kegiatan literasi ini harus menjamah atau menjangkau seluruh mata pelajaran. Bagaimana setiap mata pelajaran itu mengembangkan literasi. Maka sekarang, dengan kebijakan baru, dengan sistem AKM, itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Tadi yang kita sampaikan di depan. Pemahaman terhadap bahan bacaan. Bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai informasi dalam bacaan. kemudian mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kemudian bisa membuat kesimpulan, membuat konklusi, dan membuat keputusan. Itulah sebetulnya tujuan utama dari kegiatan literasi. Kemudian, yang sebetulnya masih ada tahap satu lagi, yaitu untuk pemberdayaan. Ini yang penting. Jadi, bagi teman-teman di SLB, literasi bukannya sekedar baca tulis, bukannya sekedar literasi tadi, finansial, dan sebagainya. Justru, arahnya adalah bagaimana mampu memperdayakan peserta didik kita, anak-anak kita, untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, atau merencanakan hidup menjadi lebih baik. melalui keterampilan, melalui hobi, melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Disitulah yang nanti akan kita kembangkan. Ini adalah ragamnya, jadi memang dari gerakan literasi sekolah itu, ada desain induknya, kemudian ada bagaimana implementasinya di SD, SMP, sampai ke SLB. Semua kita sudah paham ini untuk mengingat kembali, tentang gerakan literasi nasional, yang salah satu motornya adalah gerakan literasi sekolah. Kemudian yang kedua, adalah gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat ini, untuk membangun ekosistem yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga di masyarakat. Ini adalah namanya gerakan Indonesia Mubaca. Ini membangun komitmen pemerintah daerah, komitmen organisasi-organisasi masyarakat, untuk membangun budaya literasi di masyarakat. Yaitu dengan cara untuk gerakan Indonesia Mubaca ini, biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan seluruh komponen dalam, yang berpartifasi dalam kegiatan literasi. Baik organisasi masyarakat, LSM, para pegiat, sekolah, kemudian satuan-satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua adalah, pengembangan kampung literasi. Ini lebih, skupnya lebih kecil, tetapi kegiatannya lebih padat, karena ini nanti juga terkait dengan sekolah di kampung itu, kemudian masyarakatnya, bagaimana membangun budaya literasi. Karena percuma saja kita membangun literasi di sekolah, anak-anak kita biasakan membaca di sekolah, jika di rumah, di masyarakat, tidak ada geliat budaya membaca. Yang sering terjadi di rumah, itu anak-anak suruh membaca, suruh belajar, tapi ibunya nonton sinetron. Nah ini kan salah satu contoh yang, lingkungan yang tidak kondusif. Maka di kampung literasi ini, baik masyarakatnya, keluarganya juga, membangun ekosistem literasi. Sehingga ketika dia di sekolah, kita biasakan, kita budayakan untuk membaca. di rumah, orang tua menyambut itu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk membaca. Kalau mengajak jalan-jalan, anak-anak tidak harus selalu ke mal. Kalau ke mal juga boleh, tapi ada toko buku di situ, saja masuk ke toko buku. Nah ini yang membangun budaya literasi. gerakan Indonesia membaca ini terinspirasi dari pola membaca masyarakat. Jadi ketika kita lihat, survei dari BPS di tahun 2006 agak lama ini memang, jadi apa yang dibaca oleh masyarakat itu, sebagian besar adalah yang dibaca ke orang. Jadi membaca berita-berita. Kemudian membaca buku pelajaran di sekolah, ini bagi anak-anak. Jadi yang dibaca buku pelajaran. itu kan belajar, bukan berkait dengan literasi. Nah inilah yang akan kita kembangkan. Kemudian penduduk di Indonesia, sekarang ini posisinya memang sudah tinggal sedikit penduduk yang putih asara misalkan. Hanya 1,8 persen. Artinya sangat sedikit sekali dibanding dengan 270 juta penduduk Indonesia. Tapi buktinya mereka mampu membaca, tetapi belum memanfaatkan kemampuannya itu tutup terus membaca. Inilah yang kita tingkatkan dengan namanya gerakan Indonesia membaca. Jadi gerakan Indonesia membaca ini untuk memplikasikan gerakan Indonesia membaca di semua daerah. Kemudian kita fasilitas pemerintah daerah itu untuk membuat rencana aksi budaya baca. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya baca. Kemudian juga ada tadi lomba-lomba dan apresiasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat di kawasan itu yang punya andil besar dalam kegiatan literasi. Kemudian ada pameran buku. Karena ada keyakinan pameran buku dan dunasi buku ini ada dua keyakinan di masyarakat. Kenapa Indonesia tingkat literasinya rendah atau budaya bacanya rendah. Ada dua keyakinan. Yang pertama, karena ketersediaan buku sangat langka di masyarakat. Yang kedua memang minat bacanya rendah. Nah ini kita dorong bersama. Bukan kita mengkontrolasikan perbedaan pandangan ini. Tapi dua pandangan ini kita kolaborasi. Jadi bagi mereka yang punya pandangan bahwa buku tidak merata, buku tidak sedia, maka yang kita lakukan adalah menyediakan buku-buku bacaan di berbagai kawasan di masyarakat. Melalui kegiatan ngelapak itu ya, lapak buku, menyediakan perwustakaan, desa, taman bacaan masyarakat yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, ini kita sediakan. Kemudian yang kedua, yang punya keyakinan bahwa memang minatnya rendah, ya melakukan dengan cara kampanye. Kampanye kegiatan membaca. Dengan berbagai program, teman-teman, para pekiat literasi, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, melakukan berbagai aktivitas untuk merangsang minat baca. Ada yang melalui lomba baca puisi, ada yang lomba membuat sinopsis, ada yang lomba membuat karya tulis, dan sebagainya. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus meningkatkan minat baca di masyarakat. Kemudian, gunanya apa sih gerakan Indonesia baca ini? Yang pertama adalah meningkatkan budaya baca masyarakat. Jadi dengan dua asumsi tadi, dengan menyediakan banyak bahan bacaan di seluruh masyarakat, di sekolah-sekolah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik atau meningkatkan minat baca. Kemudian melibatkan pekiat literasi. Ya, pekiat literasi di masa itu sudah banyak yang berkata. Kebanyakan mereka itu bekerja secara senyap, secara diam, tapi terus dia bekerja dengan keyakinannya, dengan idealisme mereka, ini yang harus kita tingkatkan. Maka, untuk meningkatkan ini ya kita dukung dengan dua kegiatan, yaitu kampung literasi dan bantuan untuk taman bacaan masyarakat. Bahkan, kegiatan donasi buku ini bukan hanya taman bacaan masyarakat pesertanya, juga perusahaan-perusahaan sekolah. Donasi buku itu kita rantang dalam bentuk online, ada aplikasinya, jadi klik di Android Donasi Buku atau kalau di webnya donasibuku.kembiku.id. Itu di situ perusahaan sekolah bisa mendaftarkan diri, bisa menuliskan di situ apa kebutuhan-kebutuhan bacaannya, apa yang mereka miliki. Nanti ketika ada donatur, itu tinggal kita salurkan buku-buku itu, sehingga tepat sasaran ketika kita memberikan bantuan buku. Tidak asal ada buku langsung dikirim, sehingga kalau seperti itu, buku itu tidak digunakan, tidak diperlukan di sekolah atau di taman bacaan itu. Setelah juga kita lakukan dengan itu si Presiden secara lisan untuk pengiriman buku gratis gitu ya, tetapi ternyata dampaknya tidak bagus, karena semua orang mengirimkan buku, kalau bukunya sudah tidak terpakai, dikirimkan ke mana saja gitu, nanti ketika yang terima, oh ini tidak saya perlukan, dikirimkan lagi, sehingga itu buku hanya muter saja, tidak pernah dibaca oleh masyarakat. Ternyata ini kita seleksi, betul dengan donasi buku ini, setiap perustakaan sekolah, taman bacaan, itu apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim. Ini yang kita lakukan bersama-sama dalam rangka gerakan literasi nasional. Kemudian, pembangunan kampung literasi. Ini ya kita perhatikan ya, dengan berbagai isu ya, ada katanya Indonesia itu, dari seribu orang itu hanya satu yang, yang minat bacanya tinggi, yang lainnya enggak. Ada juga yang membantah, lupa, kita kan baca tiap hari Pak, baca WA, kalau itu kan bukan membaca, tapi ngobrol. Ini yang kita lakukan dengan kerugian latinan, sehingga kegiatan literasi itu betul-betul kita pedorong di komunitas masyarakat yang paling kecil, di kampung. Kampung itu tidak harus desa ya, kampung ada kota, ada perkampungan, di situlah kita berdayakan bersama-sama masyarakat untuk kegiatan baca. Ini kita lakukan setiap tahun, kita selalu terus kembangkan kampung literasi ini, terus kita tingkatkan untuk mendukung sistem kegiatan literasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana gerakan literasi di masa pandemi? Tadi sudah disebutkan bahwa di masa pandemi ini kita memang sangat tergantung pada teknologi. Maka ini, Pak Pak Ransyah sampaikan itu, terima kasih kepada pandemi. Karena dengan pandemi, itu betul-betul meningkatkan antusiasme masyarakat dalam penggunaan teknologi. Sebetulnya sudah diramalkan oleh Gordon Moore itu sejak tahun 1963. Dengan ditemukannya chip itu, perkembangan teknologi akan lebih pesat, jauh dari kemampuan adaptasi manusia. Nah, bagaimana agar manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, kalau yang merah ini adalah perkembangan teknologi yang eksponensial, kemampuan adaptasi itu sangat sangat lambat. Sehingga seringkali kita semua tergaget-gaget ketika ada perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, sebagai contoh saja, HP kita itu kalau kita beli, setengah tahun itu sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Nah, agar kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi itu, oleh Moore itu disarankan kedua, yaitu rakyat atau masyarakat harus belajar lebih cepat. Kemudian, pemerintahnya harus cerdas. Tapi ternyata, teori Moore itu tidak begitu efektif. Karena juga susah kita untuk memaksa untuk belajar tepat dan pemerintah yang cerdas. Nah, ini bisa meningkat dengan tajam itu dengan pandemi. Atau istilahnya itu the power kepepet. Dengan terpaksa, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi ketika kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tetap buka. Maka, penghubung satu-satunya dengan orang tua, dengan peserta didik adalah dengan teknologi. Yang semula, guru-guru HP-nya hanya digunakan untuk W.A. Nan, untuk selfie, gitu ya. Nah, untuk dengarkan musik, Nah, sekarang digunakan untuk mengajar, untuk menyebarluaskan konten-konten materi-materi pembelajaran, pembelajaran jarak jauh. Ini kita mengakui atau tidak, kita itu dipaksa oleh pandemi itu untuk mengembangkan teknologi. Jadi, ada hikmat dibalik pandemi ini. Walaupun dari sisi pendidikan, memang kita banyak jatuh bangun ya, karena banyak sekolah yang tidak bisa mengadakan Jeralta Muka. Sementara guru-guru sekolah itu belum disiapkan untuk melakukan kegiatan untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin tiga bulan pertama atau enam bulan pertama kita masih gagap. Bahkan banyak meme-meme lucu yang muncul di media sosial dengan dengan belajar online itu ada anak-anak yang mengeloh katanya ibuku lebih galak daripada guruku. Kemudian ini juga ditumpangi dengan info-info yang luar biasa. Misalnya, wah dengan pandemi terjadi peningkatan pernikahan dini. Padahal kasus pernikahan dini kan sudah lama ada, tapi karena pandemi ini menjadi blow up seolah-olah karena PGG. Contoh di Longgo Timur itu kan pernikahan dini kan sudah ada sebelum pandemi pun. Tapi ketika ada pandemi ini di blow up seolah-olah menjadi masalah besar. Ini zaman era teknologi ini kita harus mencinkapi banyak. Kemudian di masa pandemi ini kita harus memperhatikan kenapa teknologi itu penting. Kita akan melihat perkembangan Indonesia dengan adanya teknologi atau otomatisasi di Indonesia. Ini ada ramalan dari McKinsey untuk Indonesia tahun 2030. Tadi karena ada perkembangan teknologi yang luar biasa tadi yang ramalannya Gordon Moore bahwa teknologi itu lebih cepat terkembang daripada kemampuan adaptasi manusia. Maka di tahun 2030 berarti tinggal 10 tahun lagi atau 9 tahun lagi itu nanti akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang digantikan dengan automatisasi dengan mesin sehingga mungkin pabrik-pabrik itu nanti tidak lagi membutuhkan tenaga kerja manusia tetapi semua digantikan dengan manusia. Nah ini kita harus mengembangkan kemampuan anak-anak tadi yang 4C itu perlu dikembangkan untuk kreativitas bagaimana beratasi dengan perkembangan pekerjaan baru. Bayangkan 23 juta jenis pekerjaan yang digantikan dengan otomatisasi. Tetapi di luar itu juga ada 27 sampai 46 juta jenis pekerjaan baru pada periode yang sama. Nah ini apa artinya kita tidak bisa mendidik anak-anak kita itu untuk menjadi ahli sesuatu. Misalkan kita rancang anak-anak kita untuk menjadi teller bank misalkan. Anak-anak kita sekarang SMP jadi 6 tahun lagi dia lulus menjadi teller bank tapi 6 tahun lagi nanti teller bank tidak diperlukan lagi. Semua sudah digantikan dengan ATM atau bahkan ATM pun sudah tidak ada nanti 6 tahun lagi. Mungkin semua sudah digunakan menggunakan HP untuk transaksi dengan mbank jadi tidak ada lagi pekerjaan itu. Anak kita mau dijadikan polisi mungkin 6 tahun lagi polisi lalu lintas sudah tidak diperlukan lagi juga. Tapi sudah digantikan dengan CTP dimana orang jujur lebih tertib lebih takut dengan CTP daripada dengan polisi manusia. Karena dengan CTP kan tidak bisa diajak negosiasi tidak bisa wahani biro tapi begitu cepret langsung Anda melanggar tilannya langsung dikirim ke rumah silahkan bayar di bank nah sudah begitu ini semua contohnya kemudian ada pekerjaan pekerjaan baru tadi disampaikan oleh Buning anak-anak kita sekarang mungkin jadi polisi atau dokter jadi youtuber youtuber itu adalah pekerjaan yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak pernah kita pikirkan ada apalagi seusia saya dulu tidak pernah kita jadi youtuber kebayang saja enggak nah ini seperti ini kondisinya di masa yang akan datang yang serba tidak menentu maka yang kita pastikan yang harus kita memberikan kepada anak-anak kita adalah kemampuan berpikir kritis kreatifitas kemandirian kemudian kemampuan komunikasi dan berkolaborasi jadi saatnya sekarang itu bukan kompetisi tapi kolaborasi karena sepandai apapun sehebat apapun apabila tidak mampu berkolaborasi dengan biak lain maka dia akan terasing dari dunia saat dan di saat yang sama nanti juga akan muncul 10 juta jenis pekerjaan baru jadi akan banyak luar biasa yang tidak pernah kita perkirkan sama apa 10 tahun mendatang pekerjaan pekerjaan yang masih eksis yang bisa kita berikan rekomendasi kepada kita untuk meningkatkan kemampuannya yaitu yang pertama di bidang konstruksi di bidang kesehatan di bidang manufaktur dan di bidang retail tapi retail retail yang kekinian retail-retail yang tradisional sudah banyak akan ketinggalan sekarang itu banyak banyak retail yang tutup banyak raksasa yang tutup matahari juga jadi redup banyak matahari yang gulung tikar raksasa yang tutup giant karena semua digantikan dengan retail-retail yang menggunakan marketplace contoh juga taksi-taksi yang konvensional sekarang sudah tergerus dengan taksi-taksi online yang selama ini tidak pernah kita pikirkan tidak pernah kita dengan dengan misalkan marketplace dengan belanja online ini kan banyak sekali efeksiensi yang dilakukan tokopedia itu toko paling besar mungkin di Indonesia lebih mal-mal besar di Indonesia tapi mereka tidak perlu punya gudang tidak perlu membayar penjaga toko tapi cukup langsung transaksi antara pemilih barang dengan konsumen ini yang sangat-sangat berkembang nanti di depan tetapi terkait dengan kesehatan industri makanan sebagian terkaitkan eksis yang dipasarkan dengan cara-cara yang yang baru inilah yang harus kita kreasikan kita kembangkan bagi anak-anak kita termasuk anak-anak penyandang disabilitas kita harus siapkan anak-anak kita untuk menghadapi turbulensi masa depan yang luar biasa kita tidak bisa mendikte mereka menjadi ini itu karena masanya berbeda ini yang harus dilakukan laku apa gerakan literasi yang harus kita kembangkan untuk menyiapkan hal ini yang pertama ya literasi digital bapak ibu semua di sekolah sekarang tidak bisa lagi berlasan bapak dan sebagainya karena semua harus menggunakan digital kecuali daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh sinyal internet tetapi apapun harus kita lakukan harus kita berikan kepada anak-anak kita kan daerah-daerah itu juga tidak akan selamanya menjadi bank support sekarang kementerian kominfo terus meningkatkan akses internet bagi masyarakat Indonesia kemudian yang kedua adalah literasi finansial bagaimana anak-anak kita kita didik kita latih untuk terus mengembangkan kemampuan finansial orang tua harus disadarkan bahwa ya seibat apapun orang tua jangan sampai anak-anak itu terlalu dimanjakan atau orang tuanya dendam terlalu masa lalu anak-anak harus didik bagaimana mengelola keuangannya dari sejak dini misalkan uang saku untuk apa kemudian berapa yang ditakun dan sebagainya pemanfaatannya inilah prinsip-prinsip literasi finansial kemudian ini yang penting yaitu literasi untuk pemberdayaan ini yang untuk literasi yang di SLB dan di masyarakat ini yang sangat utama bagaimana mereka agar berdaya agar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup kemampuan untuk bersaing dan kemampuan untuk memenangkan bersaing jadi bukannya sekedar bisa membaca dan oke itu sudah lewat masanya untuk membaca dan sudah lewat yang sekarang perlu kita kembang adalah literasi untuk pemberdayaan bagaimana anak-anak kita mulai mengelola keuangan mengelola bisnis kemudian berlatih keterampilan untuk berhidupan dan yang terakhir adalah penguatan untuk 4C jadi kemampuan untuk kolaborasi komunikasi berpikir kritis dan kreativitas karena apa karena ini masa yang akan datang itu adalah masa yang yang betul-betul serba serba tidak menentu menentu artinya kita tidak bisa meramalkan dengan tepat apa yang akan terjadi tetapi kita hanya bisa menyiapkan anak-anak kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis kreativitas sehingga apapun yang dihadapi nanti mereka terus bisa membuat analisis membuat kesimpulan dan membuat keputusan untuk jalan keluarnya inilah yang diperlukan di masa yang yang saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan patron dari saya singkat cincin berlian untuk kekasih cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh